Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga launching notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada MalaysiaDeadline.com, kes gangguan seksual serius, Menteri Wanita digesah berundur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datu Sri Rina Muhammad Harun, digesah meletak jawatan ekoran dilihat gagal memperjuangkan isu gangguan seksual. Biro Guaman dan Pembangunan Komuniti Wanita PKR berkata, langkah itu perlu dilakukan ketua serikandi bersatu berkenaan, memandangkan lewat membentangkan rang undang-undang berkaitan gangguan seksual. Pengurusnya, Fadlina Siddiq berkata, dakwaan seorang pelajar menerusi laman TikTok berkenaan, guru lelaki di sekolahnya yang mempersenda jenayah rogol, dan maruah wanita semasa sesi kelas membincangkan isu gangguan seksual. Dengan tahap keseriusan kes-kes gangguan seksual yang berlaku dalam masyarakat, Mengapa terus berlaku kelewatan dalam pembentangan RUU akta gangguan seksual di parlimen? Bentang RUU akta gangguan seksual di parlimen atau undur diri dengan bermaruhah, tegasnya dalam satu kenyataan hari ini. Sekian berita sila layari malaysia-deadline.com untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi di berita seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera.